Pemirsa sebuah misi ambisius mengelilingi dunia menggunakan pesawat tanpa setetes bahan bakar mengalami penundaan setelah cuaca buruk. Pesawat bertenaga surya itu terpaksa mendarat di Bandara Nagoya, Jepang. Sebuah pesawat bertenaga surya mencoba untuk terbang ke seluruh dunia tanpa setetes bahan bakar. Terpaksa menghentikan perjalanannya di kota Jepang, Nagoya, pada Senin malam waktu setempat karena cuaca buruk. Tim Solar Impulse 2 mengatakan, kemarin kami memiliki kesempatan untuk melewati cuaca buruk di hari kelima. Namun dengan prediksi cuaca saat ini, kemungkinan itu sudah tidak ada lagi dan momen untuk terbang ke Hawaii sudah terlewat. Perjalanan keliling dunia dimulai di Abu Dhabi pada bulan Maret lalu dan pesawat telah berhenti di Oman, India, Myanmar, dan Tiongkok. Penerbangan hari ketujuh dari misi ambisius mengelilingi dunia ini memiliki rute Nanjing-Tiongkok menuju Hawaii, Amerika Serikat, melewati samudera Pasifik. Jarak harus ditempuh pesawat bertenaga surya Solar Impulse 2 dengan pilot Andre Borsberg ini sekitar 8.500 km dan total waktu penerbangan sekitar 25 hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.